Terkait dengan pembangunan tahap kedua di SMP Negeri 07 Batu, nantinya akan dilaksanakan tahun ini dan target penyelesaiannya juga diharapkan juga tahun ini dapat terselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bangun Yulianto, bahwa untuk pembangunan tahap kedua di SMP Negeri 07 tahun ini dapat terselesaikan. Untuk saat ini prosesnya masih menunggu prakontrak, di mana prosesnya masih menunggu tanda tangan kontrak. Tetapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berharap nantinya pembangunan tahap kedua di SMP Negeri 07 Batu dapat dilaksanakan di bulan Juli untuk target penyelesaiannya pembangunan tahap kedua di SMP Negeri 07 yaitu tahun ini. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri telah melakukan proses serah terima penggunaan kepada Dinas Pendidikan. Hal ini dikarenakan masih masuk dalam masa pemeliharaan. Tetapi nantinya selama masa pemeliharaan telah selesai, akan diserahkan permanen kepada Dinas Pendidikan Kota Batu. Karena ini lagi masa persiapan untuk tanda tangan kontrak. Ya diharapkan Juli awal sudah bisa berhasil. Kalau targetnya tahun ini sudah selesai? Harus, harus selesai yang tahap dua? Tahap dua. Berarti yang kemarin juga sudah serah terima Pak? Sudah, makanya masa pemeliharaannya. Dari Dinas Pendidikan? Ya, sudah serah terima penggunaan sementara. Karena kan masih masa pemeliharaan. Nanti setelah masa pemeliharaan berakhir, akan kita serahkan secara permanen kepada Dinas Pendidikan.